Pengakuan Fuji tak kunjung hadir di acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Berbagai pengakuan netizen ketidakhadiran Fuji di pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Banyak netizen yang berkomentar terkait absennya Fuji. Namun selegram Fuji Utami belum menanggapi hal tersebut dengan detail. Sebagaimana yang kita ketahui pernikahan Rizky Febian dan Mahalini masih menjadi sorotan netizen. Sejumlah tokoh dan artis ternama Tanah Air ikut hadir menjadi tamu undangan di momen bahagia dua sejoli itu. Di tengah momen tersebut, netizen disadari dengan absennya selegram Fuji di pernikahan Rizky dan Mahalini. Banyak yang menduga Fuji tak hadir ke acara nikahan nikai dan lini lantaran tidak ada unggahan ataupun potret dia di acara tersebut. Dugaan netizen itu terlihat di kolom komentar postingan terakhir adik Fadli Faisal tersebut. Terlihat foto Fuji yang tengah asyik liburan di luar negeri, diserbu netizen yang penasaran mengapa dirinya tak hadir di resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Selain itu Fuji Anti Utami alias Fuji mengaku bersyukur atas pencapaiannya saat ini. Nama Fuji memang dikenal publik usai Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dalam kecelakaan tunggal. Sejak saat itu Fuji pun membantu ayah ibunya untuk mengurus Galaskai. Fuji juga kemudian memutuskan untuk berkarir di dunia hiburan tanah air seperti mendiang kakak iparnya, Vanessa. Namanya pun semakin dikenal. Ia bahkan kini bisa mewujudkan mimpi-mimpinya untuk memiliki penghasilan sendiri dan membeli rumah mewah. Kendati demikian, ada harga yang harus dibayar Fuji. Kehidupannya kini tak lagi punya privasi. Bersyukur, sih, alhamdulillah banget. Banyak banget memang privileginya, tapi kebebasanku jadi sangat minim, kata Fuji dalam podcast bersama Denny Sumargo. Tak hanya soal kebebasan, Fuji juga merasa hidupnya jadi serba salah. Ia selalu diatur oleh orang lain yang mengaku sebagai penggemarnya. Bahkan, Hatter juga kerap membanding-bandingkan ia dengan publik figur lainnya. Bukan sekadar kebebasan, sih, tapi hidup itu berasa diatur sama semuanya. Paling banyak fans, mungkin fans atau Hatter kita nggak tahu juga. Mengikat dan mencekik aku, bebernya. Fuji sebenarnya kerap menegur akun-akun fanbase yang dirasa terlalu berlebihan. Ia juga tak segan-segan memblokir akun-akun yang suka membandingkan-bandingkan dirinya dengan artis lain. Suka bikin video, cantikan mana, pilih mana, pasti aku DM kok, aku minta takedown jangan suka bawa-bawa, artis lain. Aku serajin itu buat DM. Bahkan kadang aku blok. Soalnya kadang fans dan Hatter kan sulit dibedakan, kita nggak tahu tujuannya apa, ungkasnya, selain itu Fuji anti-utami atau Fuji merupakan selegram yang namanya tengah naik daun. Tak heran kehidupan adik ipar mendiang Vanessa Angel ini selalu menarik untuk dikulik. Tak hanya kehidupan pribadinya, keseharian Fuji juga selalu jadi perhatian. Salah satu momen dirinya saat liburan. Ya, Fuji kerap menikmati liburan dan diunggah di media sosial. Gaya outfitnya pun jadi sorotan. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret gaya outfit Fuji saat liburan. Berikut ulasannya dari Instagram Fuji underscore an. Gaya keceh Fuji saat liburan di Eropa, dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.